Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Diaan SH menyerahkan beasiswa anak berprestasi dan tidak mampu kepada 213 pelajar dan mahasiswa. Besaran beasiswa yang diterima mulai dari 300 ribu hingga 3 juta rupiah. Total beasiswa yang disalurkan adalah 300 juta. Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Diaan mengatakan selain beasiswa ada juga penyerahan Kartu Indonesia Pintar dalam kegiatan itu. Ia menegaskan program tersebut adalah bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan pemerintah pusat kepada pelajar dan mahasiswa. Ini tujuan membantu meningkatkan sumber daya manusia, tegas Bupati. Bupati menegaskan kepada para siswa dan mahasiswa yang menerima beasiswa prestasi tetap menjaga prestasinya. Anak muda berprestasi adalah aset Kapuas Hulu. Kedepan kalian yang membawa pembangunan daerah jadi lebih baik, tegasnya. Bupati menegaskan, kesulitan dalam pendidikan jangan membuat generasi mudah menyerah dalam menempuh pendidikan. Saya juga dari kampung, kuncinya semangat yang kuat agar kita bisa meraih pendidikan setinggi mungkin dan menjadi figur yang kita inginkan, ucapnya. Bupati mengatakan, ada hal yang agak menghawetirkan bagi generasi muda, yaitu pergaulan bebas dan narkoba. Jangan sampai generasi Kapuas Hulu mengenal narkoba, apapun jenisnya. Narkoba ini menghacurkan masa depan dan harapan orang tua, ucapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!